Siput volkano Siput volkano adalah satu-satunya organisme yang diketahui memasukkan logam dalam bentuk besi sulfida ke dalam cangkangnya. Bahkan kakinya yang lembut dan berdaging ditutupi plat besi tebal hingga mereka dijuluki sebagai robokop laut. Hewan dengan nama Ilmiakrisumelonscuamaferum ini juga dikenal sebagai gastropoda kaki bersisik, siput kaki bersisik, atau terenggiling laut. Siput volkano mungkin tidak memiliki karisma seperti orka dan megalodon. Namun jika dilihat lebih dekat, moluska laut ini sama istimewanya dengan hewan-hewan tersebut. Sampai sekarang, siput volkano adalah satu-satunya organisme hidup yang diketahui mengandung zat besi pada kerangka luarnya. Siput volkano tunggu subur di ventilasi hidrotermal vulkanik di samudera Hindia, yang terletak di kedalaman lebih dari 2 km di bawah permukaan laut. Bahkan suhunya dapat mencapai 399 derajat Celcius. Dalam kondisi tekanan tinggi, keasaman, dan terbatasnya oksigen, makhluk ini berhasil beradaptasi dan menemukan habitat untuk berkembang biak. Jantung siput volkano yang membentuk 4% dari seluruh volume tubuhnya, membantu mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang sebagian besar kekurangan oksigen. Cangkang besi sulfida juga membuat hewan ini tetap hidup dalam kondisi panas ekstrim. Cangkangnya terdiri dari 3 lapisan berbeda yang tidak menyatu. Lapisan terluar terdiri dari besi sulfida, diikuti oleh lapisan organik lunak yang berfungsi sebagai peradam kejut, dan lapisan dalam terbuat dari kalsium karbonat. Adaptasi unik lain dari siput volkano yaitu kakinya yang ditutupi oleh sklerit kitin, yang tersusun dalam sisik tumpang tindi, membentuk lapisan pelindung terhadap pemangsa potensial seperti kepiting. Kaki tersebut juga berfungsi sebagai struktur dasar, memfasilitasi pergerakan, dan memberikan stabilitas. Dari segi penampilan, siput volkano biasanya memiliki tubuh berwarna merah tua, sedangkan sisik dan cangkangnya berwarna seperti batu oksidan. Menariknya, jika siput tinggal di lingkungan yang kekurangan zat besi, sisik dan cangkangnya mungkin berwarna seperti susu. Hal tersebut memberikan gambaran tentang komposisi kimiawi habitat perairan. Sayangnya, siput volkano menjadi spesies pertama yang masuk dalam daftar spesies terancam punah karena ancaman penambangan laut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!